Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Great Alhamdulillahirrahmanirrahim I hope you all Have a great day today Today we are going to learn about What are you doing? Present Continuous 10 Bab 8 So, masihkah kalian ingat Kemarin kita telah belajar apa? Simple Present Tense So, what is simple present tense? Apakah kalian masih ingat? Ya, pernyataan Atau kegiatan yang terjadi Secara terus menerus Atau merupakan fakta Dan kebenaran umum Contohnya I always help my mother Everyday Ya, itu merupakan Kejadian yang saya lakukan Secara terus menerus Kebenaran umum Contohnya I am a teacher Saya adalah seorang guru Oke, next We are going to learn about Present Continuous 10 So, what is Present Continuous 10? Oke, di bab ini We will learn To communicate State And events In progress In order to share information With others Yaitu untuk mengkomunikasikan Pernyataan Untuk membersihkan kelas Udin Is sweeping the floor Yang menyapu itu Udin Jadi, dia sedang menyapu Siti Is mopping the floor Siti yang pakai jilbab Itu dia sedang mengepel Lina is cleaning the whiteboard Lina sedang menghapus Papan tulis Edo is putting the books Back into the cell Jadi, dia sedang merapikan buku And Dayu is taking the rubbish To the rubbish Bean outside Jadi, yang mengambil sampah Siapa? Ya Dayu Nah, ini merupakan Kejadian Yang sedang berlangsung Untuk bertujuan Berbagi informasi Dengan orang lain Saya Telah membagi informasi Bahwa mereka sedang Membersihkan kelas Oke Baik Agar lebih jelasnya Mari kita Next Ke rumus Atau formula Dan apa saja Kegunaan dari Present continuous tense Present continuous tense Oke We are going to learn About present continuous tense The second tenses In grammar Do you know The second tenses In grammar? Ya That is present continuous tense So What is present continuous? Oke The function The function Is progress At the moment Of speaking In progress In progress Sedang berlangsung Ya At the moment Pada saat Of speaking Jadi Pada saat kita berbicara Kejadian itu Sedang berlangsung In Indonesia You can say Sekarang saya sedang duduk Sekarang Saya sedang mengajar Sekarang Saya sedang menonton video Pembelajaran Oke Jadi intinya Ada penggunaan kata sedang Dalam kalimat disitu ya Itulah fungsinya Present continuous Jadi apapun aktivitasnya Apapun yang kalian lakukan sekarang Detik ini Menit ini Saat ini Pokoknya Yang kalian lakukan Pada saat ini juga Itu Kalian Artinya Akan berbicara Menggunakan present continuous tense Karena itu Sedang terjadi sekarang Right now Now Oke Do you understand? Good Oke So I will explain What is the form Of simple present continuous tense Apa sih bentuk Atau formula Rumusnya Dalam simple present continuous Oke Disini ada To be Plus Verb in To be itu apa? To be adalah Kata bantuk kerja Yang menghubungkan Antara Subject Dan verbnya Oke Dan kemudian Kita menggunakan Verb ing Jadi Kata kerja Bentuk pertama Yang ditambahkan Ing di belakangnya Seperti Sing Menjadi Singing Read Menjadi Reading Oke Eat Menjadi Eating Sleep Menjadi Sleeping Oke Apabila I To be nya Am You Dewey Atau benda jamah Maka To be nya adalah Are She Hate Benda tunggal Maka To be nya adalah Is Baik kita akan membuat Satu kalimat Subject nya I You Dewey Terserah Misalnya I Oke I am Sleeping You are Sleeping We are Sleeping We are Sleeping She is Sleeping He is Sleeping And Etc Dan lain sebagainya Baik Kita langsung saja Masuk ke Kalimat Positive Negative And Intrigative Itu tadi rumus Intinya Dan sekarang Kita masuk ke Kalimat Positive Negative Dan Surrogative Apabila kita Ingin Melakukan Atau Mengatakan Sesuatu Contohnya I am Reading A book Saya sedang Membaca Buku Apabila Kalian Sedang Tidak Membaca Buku Maka Pengucapannya Ditambahkan Not Menjadi I am Not Reading A book Apabila Diubah Menjadi Kalimat Intrigative Atau Intrigative Sentence Menjadi Am I Reading A book Apakah Saya Membaca Buku Begitu Bisa Dipahami Oke Next Contoh Yang lain She is Washing Her hair Now Jadi Dia Perempuan Sedang Mencuci Rambutnya Sekarang Kalimat Negatif Menjadi She is Not Washing Her hair Now Jadi Dia Perempuan Tidak Sedang Mencuci Rambutnya Kalimat Intrigative Is He Is He Washing Her Hair Now Maksudnya Itu She Mohon maaf Ada Kesalahan Penulisan Is She Washing Her Hair Now Apakah Dia Perempuan Sedang Mencuci Rambutnya Sekarang Nah Kalimat Intrigative Ini Bisa Menjadi Negative Intrigative Menjadi Bawahnya Garis Yang bawah Itu Bisa Dilihat Is She Not Washing Her Hair Now Apakah Dia Sedang Tidak Mencuci Rambutnya Sekarang Ya Bisa Dimengerti Yang atas Itu Is She Washing Her Hair Now Apakah Dia Sedang Mencuci Rambutnya Sekarang Lalu Bawahnya Bisa Juga Apakah Dia Sedang Tidak Sedang Mencuci Rambutnya Sekarang Jadi Disini Intrigative Sentence Itu Rumusnya Ada Dua Ya Dan Apabila Ada Orang Bertanya Ada Kalian Kita Harus Menjawab Dengan Jawaban Di bawah Sendiri Yes She Is He Is Atau Siapapun Itu Apabila Tidak Dijawab No She Is Not No He Is Not Oke Nah Disini ada Beberapa Gambar Yang Kalian Harus Melengkapi Masing-masing Gambarnya Seperti Contoh Yang Pertama Itu She She Is Camping Her Here Dia Sedang Menyisi Rambutnya Dan Yang Kosong-kosong Itu Silahkan Diisi Ya Dan Ini Merupakan Time Signal Atau Kapan Saja Kita Bisa Menggunakan Kata-kata Yang Menopang Bahwa Kalimat Ini Merupakan Simple Present Continuous Itu Seperti This Week Right Now At The Present At The Moment Atau Boleh Ditambahkan Jam Atau Keterangan Waktunya At Nine O'clock At Seven O'clock Contohnya At Nine O'clock I Am Reading A Book Begitu Dan Disini Ada Dua Kata Yang Menunjukkan Bahwa Dia Pasti Sudah Simple Eh Maaf Present Continuous Tense Seperti Kata Look Dan Listen Listen The Baby Is Crying Dengar Bayi Itu Menangis Nah Itu Sudah Pasti Ada Tubing Kemudian Ada Foking Dan Kata Listen Itu Menunjukkan Bahwa Itu Sudah Terjadi Look The Match Is Starting Lihat Pelajaran Matematika Sudah Dimulai Oke Ada To be Ada Foking Itu Menunjukkan Present Continuous Stand So Do you have Any Questions Bila Ada Yang Belum Dipahami Atau Kurang Dimengerti Silahkan Bisa Chat Atau Tanyakan Lewat Google Classroom Di Group Kalian Masing-masing Dengan Guru Pemimpin Kalian So That's All For Me Thank You Very Much Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh